Intro Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridharma Nusantara kembali mencetak 540 sarjana dari Prodi Manajemen dan Akuntansi yang siap menjadi SDM unggul. Di tahun Akademik 2020-2021, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridharma Nusantara sebagai salah satu kampus ekonomi swasta terkemuka di wilayah Mekasar kembali melahirkan 540 sarjana manajemen dan akuntansi. Hal ini merupakan sebuah prestasi atas kerja keras dari seluruh sifitas akademika STIE Tridharma Nusantara karena mampu meluluskan ratusan sarjana meski di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Ketua Yayasan Anahal Al-Aqsa Andi Tenri Elientientong SEMAK menyebutkan bahwa Yayasan Anahal Al-Aqsa Mekasar mempunyai komitmen tinggi memajukan STIE Tridharma Nusantara diantaranya memenuhi semua fasilitas hingga proses perkuliahan berjalan lancar dan melahirkan SDM unggul berkualitas. Untuk itu dipesankan kepada seluruh wisudawan bahwa prosesi wisuda yang mereka jalani ini bukan berarti berhenti belajar namun sebaliknya, ilmu pengetahuan yang didapatkan selama bangku kuliah harus diaplikasikan kepada masyarakat. Sementara itu menurut Ketua STIE Tridharma Nusantara Dr. Insinyur Haji Andi Entong CMSI yang membanggakan prosesi wisuda tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu baik dari jumlah wisudawan maupun rata-rata nilai indeks prestasi kumulatif para lulusan. Ini menjadi bukti bahwa STIE Tridharma Nusantara merupakan perguruan tinggi yang cukup dipercaya masyarakat. Kita harapkan para alumni kita ini bisa mendapatkan pekerjaan yang paling hebat bisa menjadi wira usahaan kita sudah didik menjadi wira usahaan supaya bisa mengulai dari usaha-usaha yang kecil sehingga bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang besar. Alhamdulillah kita ucapkan baca terima kasih dari LIDIKTI sesuai dengan fungsi dan peranan LIDIKTI adalah membina perguruan tinggi selama ini LIDIKTI selalu memberikan perhatian kepada STIE Tridharma termasuk diantaranya memberikan beasiswa KIP kuliah tahun lalu kita mendapatkan 250 orang kemudian bantuan uang kuliah tunggal selama pandemi ini selama 2 semester itu 540 orang. Sementara itu Kepala LIDIKTI wilayah 9 Sultan Batara Profesor Jasrudin menyebutkan lulusan STIE Tridharma Nusantara mayoritas telah terserap di dunia kerja dan membuka lapangan kerja sendiri. Tantangan ke depan lulusan STIE Tridharma Nusantara adalah harus mampu bersaing di luar negeri. Yang paling kita apresiasi adalah karena STIE Tridharma Nusantara tidak pernah berusaha atau berupaya untuk melakukan proses akademik yang salah tapi taat pada peraturan yang ada itu yang kita apresiasi. Nah itulah sebabnya sehingga ketika kita evaluasi ternyata proses-proses akademiknya semua berjalan dengan baik maka ya validasi calon-calon itu juga sangat cepat. Salah satu lulusan STIE Tridharma Nusantara Amat Arba membagikan pengalamannya selama menumpuh pendidikan di STIE Tridharma Nusantara yang menurutnya sangat memuaskan. Alhamdulillah senang sekali karena kita melewati proses yang cukup panjang namun semua terasa tidak sia-sia karena terbayar dengan hasil kerja keras kami dengan nilai yang cukup memuaskan. Sebenarnya cukup bagus karena banyak sekali metode yang bisa kita lakukan karena bila mana kita bekerja ada hari-hari tertentu namun bila mana kalau kita tidak sanggup untuk hadir pada hari itu kita bisa mengganti di hari lain dengan menggunakan kartu kontrol. Pada kesempatan ini pula turut dilakukan penandatanganan MOU antara STIE Tridharma Nusantara dengan PT Transkala serta Bank Muamala Cabamakasar. Selain itu juga diserahkan Cendramata kepada Kepala LLDT Wilayah 9 Sultan Batara yang diserahkan langsung Pembina Yayasan An-Nahal Al-Aqsa Haja Andi Dorawati Ishak SEMSI Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.